Seperti inilah pemandangan di Simpang Tugupal Putih, kota Yogyakarta. Kondisinya terlihat sembraut, bersamaan dilakukannya penataan infrastruktur, berupa perbaikan ducting untuk pemindahan kabel listrik dan kabel jaringan telekomunikasi ke dalam tanah. Proyek ini terus dikebut penyelesaiannya. Selain membuat gorong-gorong kabel listrik dan kabel optik, di lokasi yang sama juga tengah dilakukan revitalisasi Jalan Jenderal Sudirman dari Simpang Tugupal Putih hingga Jembatan Gondolayu. Badan jalan menyempit karena terdapat material proyek yang ditempatkan di pinggir jalan raya. Beberapa lokasi di pinggir trotoar juga terdapat lubang galian tanah sepanjang 6 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter. Proses pengerjaan proyek ini terkesan tidak beraturan. Wali kota Yogyakarta, Haryadisuyuti pun turut bersuara dengan meminta pihak terkait untuk merapikan beberapa titik yang dianggap bisa menambah kemacetan sebelum libur panjang pekan depan. Jadi tidak kita akan stop tapi akan kita rapikan dari sisi rambu-rambunya namun pekerjaan jalan terus sehingga masyarakat tetap bisa mengakses tugu namun juga dalam situasi, karena untuk lebih baik. Kalau nanti kita stop, nanti waktunya juga akan lebih panjang lagi. Ini proyek jalan terus, masyarakat juga bisa menikmati. Yang penting adalah manajemen proyeknya itu agar diberi ruang-ruang untuk jalan. Jadi orang dibongkar, orang dibongkar KBK bisa ditata.